Assalamualaikum, selamat datang di channel Agus Romadhon Terima kasih sudah klik video ini Kali ini saya ingin menunjukkan proses pembuatan kursi ya Menggunakan bahan dari ban luar bekas mobil Nah, jadi hasilnya seperti ini Bisa kita lihat ya dengan cara-cara sederhana Kita bisa mendapatkan sebuah kursi yang Bisa kita pakai di teras misalnya Seperti apa prosesnya? Semoga terus video ini sampai akhir Dan jangan lupa silakan like dan komentar Untuk kritik dan saran maupun pertanyaan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ini adalah ban luar ukuran 185 x 70 R13 Dan kemudian untuk bagian atasnya Kita menggunakan ban luar ukuran 165 x 80 R13 Jadi ini ukurannya ya Nah, jadi ini nanti untuk yang diberi jari-jari ataupun usuk ya Untuk penyangga Sesuai pesanan kita pakai yang di bawah ya Jadi ban bagian paling bawah kita beri usuk atau penyangga Nah, kemudian untuk bagian atasnya Kita gunakan dua ban ya Yang ditumpuk Kemudian yang bagian paling luar Kita potong salah satu sisi Nah, seperti ini ya Jadi nanti akan kita tumpuk Jadi untuk bagian atas kita tidak memberi usuk maupun jari-jari untuk penyangga Sesuai pesanan agar kursi nanti ketika dibuat duduk tidak terlalu keras Kemudian proses pengaitan antara satu ban dan yang lainnya Kita pakai alat bantu untuk mengganjal ya Agar permukaan hil bisa nempel pada hil yang lain Kemudian kita skrop ya Menggunakan bur dan mata obeng Nah, jadi ini nanti untuk yang atas Kita tidak memakai penyangga Jadi ini hanya untuk membantu proses pengaitan atau pemasangan skrop saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk anyamannya kita menggunakan ban luar yang diambil bagian tapaknya ya Jadi ini beberapa potongan yang sudah disiapkan sebelumnya Nah, jadi ini nanti kita gunakan untuk membuat anyaman pada kursi yang akan kita buat ya Nah, jadi ini setelah dipasang anyamannya Nah, jadi karena untuk proses pemasangan anyaman cukup memakan waktu Jadi saya tidak menampilkan prosesnya Kemudian untuk posisi anyaman yang jadi seperti ini ya Kita satu bagian yang ini antara jaraknya berdekatan atau berhimitan Kemudian untuk yang ini agak diberi jeda atau renggang Nah, kemudian setelah proses pemasangan anyaman Kita pasang penutup pada bagian yang dipaku ya Jadi pada bagian yang dipaku kita tutup Menggunakan bagian samping pada ban luar yang kita potong ya Kemudian kita skrop Nah, jadi menggunakan bagian samping pada ban luar yang kita potong hilnya kita buang Nah, jadi kita bisa menemukan bagian samping pada ban luar yang kita potong ya Nah, jadi kita bisa menemukan bagian samping pada ban luar yang kita potong ya Nah, jadi kita bisa menemukan bagian samping pada ban luar yang kita potong ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati